. Nikita Mirzanihran Nindi Ayunda belum ditahan oleh Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya, Nindi Ayunda dilaporkan terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap mantan sopirnya, Sulaiman. Memang hingga saat ini kasus masih terus bergulir di Polres Jakarta Selatan, Nikita pun, mempertanyakan mengapa perkara itu belum menemui titik terang. Pernyataan tersebut dilontarkan Nikita Mirzani kepada Demian Aditya yang dikutip dari tayangan channel Youtube Demian Aditya Channel, Kamis, 18 Agustus 2022. Lalu, Nikita membantah pernyataan itu. Justru, Nikita akui dirinya yang diteror oleh Nindi Ayunda. Kemudian, Nikita menyinggung kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang melibatkan Nindi Ayunda. Menurut Nikita kasus itu sangatlah jelas, sehingga Nikita meminta kepolisian lebih adil. Kemudian, Nikita membandingkan dengan perkara yang melibatkan dirinya. Diketahui, Nikita sempat dilaporkan oleh Dito Mahendra dalam kasus pencemaran nama baik, bahkan dia diciduk polisi saat sedang ngemol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!